ayo 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 mana minggu dua mana-mana minggu dua udahlah sini mana minggu 21 kok cuman ini aja masa aku lagi lupa-lupa enggak betul-betul betul-betul gini-gini bentuknya udah yang ku tanya ya soal batuk darah ya batuk darah batuk darah kok dulu lah definisinya apa batuk darah itu ekspektorasi pada saluran bagian pada saluran respirasi bagian bawah batuk darah itu dapat mengancam penyawa dengan frekuensi lebih dari 600 mililiter per 24 jam udah anamnesis nya anamnesisnya itu dilihat dari jumlah dan durasi batuk darahnya baru batuk dengan mendahak purulen dari usianya riwayat merokokok riwayat batuk darah sebelumnya riwayat penyakit paru jantung dan ginjal terus adanya adanya tanda penyakit paru terus dan tanda infeksi baru riwayat keluarga terus panjang nih terus udah menangis baru menangis udah geter-geter terus kok pipis ya pipis ya coy pipis terus pada saluran-saluran baru riwayat pengobatan sebelumnya baru penyakit paru dari pernafasan bagian atasnya untuk menentukan penyebab penyakit darahnya kita lihat dari rongga hidung rongga mulut baru pari posterior sama lari betul ketiga kita lihat dari parunya kita lihat pernafasannya ada asal nafas tambahan akibat ada penyempitan saluran nafas dan penyempatan gumpalan darah iya betul berarti kalau kita lihat dulu kalau darah itu asalnya dari mana mungkin dari kita lihat dari rongga 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 hidung ya terus rongga mulut sama lari sama lari kemudian paru lihat kok kok suci keren keperasan aku disini tadi kamu mau yang mau mana aku kasih lah kamu mau yang mana ini udah ada definisi kamu mau mau mana penunjang mau ditunjang penunjang oke coba lah pemeriksaan penunjang pemeriksaan penunjang yang pertama itu pemeriksaan sekutum itu untuk mengetahui kemungkinan penyebabnya terus pemeriksaan uji laboratorium itu seperti uji darah lengkap kita melihat nilai hematokritnya untuk menilai kronisitas darah terus uji abda uji fungsi liver uji urin rutin sama uji fungsi ginjal itu untuk menyingkirkan kemungkinan terjadinya pulmonari renal sindrom yaitu gutpastur atau granulomatosis dengan poliangitis terus pemeriksaan pada ronsen thorax itu untuk melihat apakah ada keganasan atau ada infeksi seperti tuba kolosis atau aspergiloma dan kelainan jantung terus ada pemeriksaan high resolution computed tomography atau HRCT itu untuk menilai diagnosis bronchiektasis dan aspergiloma oke terus ada uji bronchoscopy bronchoscopy itu digunakan sebagai diagnostik untuk melihat lokasi penyebabnya ngeri ya bang nih terus terus lokasi penyebabnya dan perjalanan visual proses perjalanan penyakit yang terjadi di endobrakial yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan ya itu bisa juga bronchoscopy bisa juga sebagai terapi terapetik oke terus terapi pemeriksaan lainnya ada pemeriksaan faal hemostasis itu kita lihat kita nilai pada pasien dengan curiga gangguan pembekuan darah oke dan gangguan hematologi lainnya ya terus uji DSDNA atau ANA itu pada pasien-pasien dengan penyakit SLE oke terus ada trans storage ekokardiogram itu kita lihat untuk menilai kelainan jantungnya oke terus terakhir ada arteriografi itu kita lakukan jika pada pemeriksaan sebelumnya belum dapat untuk menentukan lokasi penyebabnya arteriografi ini bisa juga sebagai terapi terapetik oke habis body job ha? apa? reporter TV oh dari mana? apa nih? reporter mana nih? Metro TV? SMP oh teta laksana? ha? iya bisa kok sanggup? iya main kan? main kan? teta laksana dari hematologi eh kok belum ya? tidak ketawa jadi teta laksana dari hematosis itu ada dua ada yang non masif ada yang masif kalau dari yang non masif itu pemberian terapi sesuai perdarahan kemudian kita monitoring airwave dan situationnya oke kemudian dari masifnya itu kita pemberian terapi sesuai pendarahan kemudian kita tambah dengan pemeriksaan radiologi seperti kototorak, HRGT, dan amioterapi oke kemudian kita kasih terapi bronkoskopi eh bronkoskopi eh bronkoskopi yang pertama itu kita bilas eh saluran dengan eh kita bilas bronkos dengan saluran eh dengan cairan fisiologis fisiologis kemudian kita kasih terapi eh kemudian kita kasih obat eh topikal seperti vasopresin dan asam transis samad kemudian kita beri tamponit endobradial oke terakhir fotokoopulasi laser oke udah terakhir ini batuk darah kan coba sebutkan dulu penyakit paru akibat batuk darah jangan semua banding satu asbiksia eh perdarahan saluran nafas bagian atas bukanlah penyakit parunya apa aja satu batuk darah ha? tipe oke satu tipe paru dua kanker paru ha? kanker paru kau jawab kanker paru dua oke ini lompat-lompat nih ini apalagi yah pacau eh yailah tipe paru tipe paru betul kanker paru betul bronchitis kronik bronchitis kronik bisa terus apalagi kau udah belum apa bronchitis kronik bronchitis kronik ada lagi yang penting apalagi klien dua nih apa nih apa aspergiloma jamur aduh jawab